Hai kesehatan tidak hanya diukur dari kesehatan fisik saja tetapi juga kesehatan psikis jadi walaupun secara fisik kamu baik-baik saja tetapi jikalau psikismu tidak sehat kamu tetap harus mengombati masalah psikis yang sedang kamu alami banyak sekali orang yang tidak sadar bahwa mereka mengalami kelelahan psikis sehingga mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan nah kena liuk tanda-tandanya supaya kamu bisa mendapat penanganan yang tepat sesegera mungkin coba kamu cek kondisi tiap bangun pagi Apakah kamu masih merasa capek ngantuk dan susah bangun di pagi hari meski kamu sudah tidur yang cukup itu tandanya selama delapan jam yang istirahat hanyalah fisik kamu sedangkan psikismu tetap tidak tenang alhasil kamu tetap merasa capek sepanjang hari kalau sudah merasa seperti ingin keluar dari kehidupanmu yang saat ini dan ingin pergi ke dunia yang kamu impikan itu adalah tanda bahwa pesikismu lagi capek banget kamu pasti jadi sering mikirin masa lalu dan takut dengan masa depan kamu harus lebih bisa menerima diri kamu dan kondisi kamu saat ini rasa tidak puas lelah dan kecewa membuat emosimu jadi gampang naik turun secara menderedak kamu jadi gampang tersinggung karena hal kecil menangis atau bahkan tertawa tanpa alasan yang jelas mood swings ini bisa jadi tanda kuat bahwa kamu butuh kedamaian dan seseorang yang bisa memahamimu orang yang lagi capek secara psikis justru akan berusaha buat menunjukkan bahwa dia baik-baik saja dihadapan orang lain itu sama saja membohongi diri kamu sendiri dan orang lain soal apa yang sebenarnya sedang kamu rasakan semakin kamu berusaha buat terlihat bahagia maka kamu akan semakin merasa capek sendiri selamat menikmati selamat menikmati